Halo, bersama-sama berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kunewan pada YouTube channel saya, Call Deco Request, di mana saya, Deku, seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, usia pembelajaran bahasa Inggris. Kita masih berada pada tajuk Web 2.0 series, di mana saya mencoba untuk melepas tuntas berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 yang akan dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran bahasa. Nah, dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara mendasar bagaimana cara menggunakan Headlet, yaitu sebuah aplikasi untuk digital building board. Nah, dalam video sebelumnya, kita sudah mencoba membuat board pertama kita, dan kalau kita lihat memang masih sangat sederhana ya, datar, tetapi sebenarnya kita dapat memperkaya tampilan sebuah building board yang kita buat, sehingga mungkin akan lebih menarik untuk siswa, dan bahkan untuk tujuan-tujuan tertentu bisa kita format, sehingga juga memiliki makna yang lebih kontekstual. Bagaimana cara melakukan formatnya? Yuk kita masuk ke tutorial berikut. Selamat menyaksikan. Oke, kita sudah berada di layar Padlet, ya, padlet.com. Itu kita mulai langkahnya dengan login terlebih dahulu. Oke, mungkin... Satu yang mungkin saya lupa jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa Padlet ini seperti yang lain-lain sebenarnya memang masih termasuk dalam aplikasi yang bersifat premium, ya. Jadi awalnya gratis, tetapi untuk upgrade kita butuh membayar. Nah, salah satu kekurangan atau limitasi dari Padlet adalah bahwa setiap akun itu, akun free-nya hanya bisa membuat tiga board, ya, tiga pad. Nah, sehingga memang kalau Anda membutuhkan lebih dari itu, mungkin cara yang disarankan adalah menghapus pad yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya sudah punya dua, jadi saya masih bisa buat yang satu-satu lagi, saya akan buat yang baru. Kita akan coba tunjukkan bagaimana langkah-langkahnya mungkin mengulangi yang sudah kita lakukan sebelumnya, sambil mereview formatting option yang tersedia pada Padlet, ya. Kita klik blank Padlet. Oke. Nah, seperti yang saya dijelaskan sebelumnya, yang pertama kita bisa lakukan adalah membuat title-nya dulu, jadi kita tulis misalnya My Second Padlet, ya, ini. Nah, kalau dilihat, tampilannya memang hanya berbentuk board datar saja, ya, satu warna. Nah, kalau warnanya juga otomatis terpilih. Nah, misalnya di sini saya punya warna yang agak krem, ya, begitu. Nah, ini bisa kita bisa setting, ya, sehingga membuatnya menjadi memiliki background yang berbeda. Nah, sebelum itu, mungkin juga nanti kita akan masuk ke bagian yang ini, di mana formatting-nya bisa kita ubah, ya, dengan pola stream, timeline, grid, canvas, atau bahkan map, ya, tentu fungsinya beda-beda. Saya hanya akan fokus kepada memformat dasarnya saja dulu, nanti kita akan buat satu video sendiri untuk membahas tentang bentuk-bentuk dari format dari Padlet ini, ya, yang lain. Nah, kita, sementara kita oke-kan dulu, kita klik done, maka kita akan sudah mulai membuat Padlet kita yang baru, Nah, di sini kita masih bisa melanjutkan dengan menambahkan beberapa pengaturan. Caranya sederhana, kita temukan dulu pertama setting, bagian setting-nya, di sebelah kanan, kanan layar, di sini kalau Anda lihat ada tombol gear, ya, dengan tulisan Open Padlet Setting, kita klik ke situ. Kemudian, nah, di sini banyak sebenarnya pengaturannya, tapi kita fokus dulu ke dua, ya, tiga, yaitu heading, experience, dan layout, ya. Di heading, kita punya title, nah, kita bisa menambahkan description, ya, misalnya berupa instruction atau perintah, ya, misalnya, post your introduction, misalnya gitu. Kita tambahkan sederhana saja, otomatis dia akan muncul di baris kedua dari Padlet ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian icon, ini sebenarnya tidak wajib, ya, tapi mungkin untuk menambah tampilan saja, kita bisa menambahkan beberapa hal di sini, ya, gunakan icon, bahkan kita bisa menggunakan gambar untuk menghiasinya. Nah, ini contohnya saya akan menambahkan gambar saja di sini, ya, misalnya, oke, kita pasang gambar atau icon laptop di sini, ya, oke. Nah, Anda bisa menghiasi Padlet ini dengan gambar-gambar yang lain, ya, mungkin untuk memberikan konteks tambahan, misalnya kita punya gambar pribadi dan lain-lain. Nah, kemudian yang mungkin ingin saya fokuskan justru adalah di bagian sini, wallpaper. Di wallpaper ini kita awalnya memang punya hanya punya gambar warna, satu warna, ya, layar satu warna, kita bisa ganti menjadi warna yang berbeda, kita inginkan, ya, warna dasar seperti ini, satu warna, atau mungkin yang gradient, ya, seperti ini, saya akan coba ganti beberapa kali, bahkan bisa menggunakan patterns, ya, seperti misalnya, ini salah satu yang paling saya senangnya ini adalah gambar tembok seperti ini, kan, jadi, dari Padlet-nya itu seakan-akan adalah sebuah tembok, gitu ya. Nah, dan seterusnya Anda boleh scroll, ya, banyak sekali wallpaper-wallpaper lain yang bisa kita gunakan, dan bahkan kita sepertinya juga bisa menambahkan wallpaper dengan gambar kita sendiri, ya, nah, ini seperti ini. Oke, kita klik save, untuk sementara kita begitu, kan, kemudian di sini ada color scheme, ya, ada dark, ada light, ya, nanti kita coba lihat, kita akan buat satu pause dulu, untuk melihat apa beda antara dark dan light, ya, Oke, Oke, jadi ikut nih yang one, kemudian saya akan coba, bisa nggak saya pakai, saya akan pakai kamera kedua saya, ini, ya, nah, oke, oke, kemudian my photo, ya, di sini saya akan tuliskan sesuatu, ini is oke, oke, nah, ini contohnya saja, ya, kalau kita pause, kan, nah, ini, coba kita kembali ke setting, kita lihat ada nggak bedanya antara dark dengan light, nah, seperti ini, ya, jadi, dengan light itu, setiap pause itu, frame-nya menggunakan warna terang, sedangkan kalau menggunakan dark, dia warnanya jadi gelap seperti ini, ya, oke, kita coba lihat, yang berikutnya adalah font, ya, kita bisa memilih berapa jenis font yang berbeda, ya, tampilannya berbeda, cara heading, caption, dan body-nya, text-nya, ya, kemudian yang berikutnya kita ingin, ganti bisa adalah pause size, kita bisa menggunakan yang white, seperti ini, atau yang standar, ya, jadi, ini kita bisa pilih, sesuai ukuran, kemudian formatnya tadi, kita sudah lihat ada beberapa jenis format, nanti saya akan bahas secara khusus, kemudian kita bisa menggunakan section, jadi kalau section itu kita bisa membuat, istilah lainnya tadi adalah shelf, ya, jadi, kita bisa menyusun tampilan pad-nya itu secara bersusun, ya, susun rapi, atau dibiarkan floating saja, kemudian yang lainnya, seperti ini, ya, oke, saya pikir sementara itu dulu, penjelasan kita tentang formatting, nanti akan kita lanjutkan dengan sebuah video baru, tentang, jenis-jenis format yang bisa digunakan. Nah, demikian penjelasan dari saya, kita cukupkan HP di sini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, sehingga Anda mendapatkan notifikasi, antas video-video saya berikutnya. Dari saya Ditya saja, terima kasih, sampai berjumpa, Assalamualaikum Wr Wb. Terima kasih telah menonton!